Halo teman-teman semuanya kembali lagi bersama saya buat dan selamat datang di channel masko kreatif Oke di video kali ini saya masih melanjutkan di topik yang sama yaitu top paste labs dan pada video kali ini kita akan membahas dari topes lab Max AI ya dari namanya kita sudah tahu fungsi dari software ini atau program ini untuk menghapus background atau untuk menyeleksi objek sesuai dengan yang kita inginkan Oke langsung saja kunjungi websitenya di topeslabs.com slash Max AI kalian bisa langsung menemukan berbagai macam informasi dari ilustrasi penggunaan sampai dengan tombol download pada trial nya juga bisa ada pembeliannya silahkan kalian sesuaikan saja untuk uji coba saya sarankan untuk melakukan download trial Oke dan lebih lanjut mengenai Max AI ini kita bisa lihat di websitenya seperti ini ini adalah ilustrasi yang diberikan dari gambar yang begitu kompleks kita akan menyeleksi objek sesuai dengan yang diinkan ya sebenarnya bisa dengan menggunakan software Photoshop atau dengan software-software lainnya yang saat ini sudah banyak perteparan di internet tapi salah satu kelebihan dari Mas AI ini dia sudah ada software standalone nya artinya bisa diinstal tersendiri tanpa harus ada skill Photoshop jadi buat teman-teman yang tidak memiliki skill Photoshop dan ingin menghapus background dengan hasil yang memuaskan bisa coba software ini ini ya ini adalah contoh-contohnya dari penggunaannya dari gambar yang sama kemudian diganti dengan background yang berbeda ini ada ilustrasi untuk seleksi pohonnya juga ini adalah contoh-contoh penggunaannya nanti kalian bisa lihat-lihat sendiri di website resminya kalian pelajari dan kalian terapkan di project kalian masing-masing ini ya contohnya bahkan untuk pohon pun kita bisa seleksi secara detail dan untuk rambut kripo juga bisa terseleksi secara detail ini untuk contoh pengaplikasian sebelumnya pakai langit seperti ini dan setelah diedit diubah langitnya ini juga sama ini juga sama ya dari gambar istananya diubah background langitnya Oke kita langsung saja coba di software-nya kita coba di Max AI oke ini adalah tampilan awalnya seperti ini ini adalah antarmukanya jadi kurang lebih antarmukanya untuk software topes labs ini semuanya hampir sama ya baik itu The Noise baik itu gigapixel Serpent dan Max AI ini kita coba sesuai dengan petunjuknya disini ada open image kalau kita ingin mencoba dengan gambar kita sendiri dan kita juga bisa mencoba dari gambar yang sudah ada Oke kita langsung klik saja gambar yang sudah ada nah disini tanda hijau artinya adalah objek kita seleksi untuk preview nya saya pilih yang kedua nanti ya dan ini kita bisa pilih untuk tipe mask brush nya kita klik untuk tanda biru biru ini artinya kita sebagai masking ya Max brush dan hijau ini sebagai lokasi atau gambar yang kita yang tidak ingin kita hapus dan merah adalah untuk kondisi gambar yang akan kita hapus yang akan kita lakukan adalah pertama kita hapus kasih dulu area bebas mau merah dulu hijau dulu enggak papa karena ini udah hijau berarti saya lakukan merah atau kalian juga bisa lakukan untuk birunya dulu tidak masalah itu tergantung dari kalian saya tutupin semua untuk bagian ini merah ini merah merah ini artinya yang kita buang ya nggak kita pakai kita kasih merah oke hijau ini adalah yang akan kita pilih namun di sini rambutnya perlu kita seleksi dulu kita seleksi dengan menggunakan warna biru kita pilih warna biru di bagian tepi-tepi rambut ya supaya nanti rambutnya juga jadi ada nggak hilang dan ini adalah kondisinya seperti ini di bagian dalam juga masih ada bayangan-bayangannya ini kita kecilkan sama menggunakan Scroll bisa nih bagian sini bisa digedein kecilin kalian sesuaikan saja dan kalau sudah ya ini merah artinya dibuang biru artinya untuk masking untuk bagian-bagian yang halus seperti rambut atau untuk bagian-bagian yang kecil itu menggunakan biru dan untuk hijau itu itu otomatis sebagai bagian yang diterima atau yang tidak dibuang kalau kalian mau mengikuti tutorialnya tinggal di klik next saja tapi di sini langsung saja kita konfet dan untuk prosesnya memerlukan waktu kurang lebih beberapa detik saja jadi tidak memakan banyak waktu karena ini sudah dikerjakan di dalam sistem komputernya berbeda dengan apa background remove bg remove background itu juga sebenarnya bisa cuman dari kapasitas atau kualitas gambarnya yang kita download itu tidak murni dan ini adalah hasilnya ini adalah hasil dari Max AI-nya sangat detail ya kalau kita mau simpen tinggal di klik save saja Oh sorry ini harus dikos dulu kalau kita mau simpen kita harus pakai gambar yang asli kita ini adalah gambar tutorial dan kalau untuk pohon bagaimana kita coba dulu ini sama ya coba kita kasih merah biar gampang kita kasih merah dulu aja semua kemudian kita kasih hijau bagian sini sini ke bawah hijau untuk langkah-langkahnya bebas ya mau yang mana dulu yang penting bagian hijau adalah bagian yang yang diterima atau yang kita biarkan saja bagian merah adalah bagian yang dibuang dan bagian biru khusus untuk masking jadi khusus untuk bagian-bagian yang halus seperti ranting-ranting dan lain-lainnya Oke kemudian kita kasih biru disini kita kasih biru ambil biru karena dalamnya masih belum ada hijau tadi kita bikin hijau kita bikin biru saja karena dalam juga banyak sekali rongga-rongga jadi kalau hijau nanti otomatis backgroundnya ke bawah jadi kita atur lebih biru saja semua Oke hasilnya seperti ini kita langsung proses Hai nah gampang bukan hasilnya juga sangat clean bersih jadi semua yang ada di belakang pohon ini bisa hilang dikronnya ini sangat detail bisa digedain kita close lagi kita coba open-open gambarnya ini sudah kalau kalian punya gambar lain bisa dicoba-coba dicoba kita yang geribu ini sudah ada hijau kita brush merah saja lebih gampang merah kemudian kita warnain hijau kalau pakai warna dasar merah artinya yang dalam kita perlu hijau semua ya kalau tidak nanti warnanya akan hilang atau gambarnya akan hilang jadi intinya yang hijau untuk tetap menyimpan gambarnya atau tidak dihapus yang merah untuk menghapus gambarnya dan yang biru sebagai maskingnya untuk menghapus gambar-gambar atau background-background yang kecil kemudian kita kasih biru disini biru di tepi itu karena kan tepi-tepinya itu banyak sekali yang halus-halus seperti rambut atau tepian baju itu perlu diseleksi nah seperti ini nah ini bagian tepi wajib warna biru ya kalau sudah langsung saja di compute ini dia hasilnya kalau misalnya sini kurang bersih kalian tinggal dragaca pakai biru nanti otomatis ke proses sebelah sini tunggu sampai dengan 100% oke kalau masih kurang lagi kalian tinggal sesuaikan saja ini saya rasa udah halus ya kalian tinggal sesuaikan lagi aja di sebelah sini nanti mau seperti apa kita coba save mau enggak nah ini kalau gambarnya kita ambil sendiri dia di save mau kita ada pilihnya untuk save nya format png tiff atau tiff double f dan untuk kualitasnya sendiri kita bisa pilih-pilih mau alpha only atau 3map 3map itu berarti kayak gini atau composite yang ada putihnya tapi kita gak usah save karena kita hanya uji coba di software ini dan untuk lain-lain untuk menemukan lain silahkan kalian sesuaikan saja dan disini sudah ada tools-toolsnya bisa langsung disesuaikan karena ini software sangat sederhana jadi tinggal upload jalankan dan secara otomatis akan dikerjakan oleh sistem topes maxi ini oke selamat mencoba buat teman-teman semuanya dan semoga video ini bermanfaat sampai jumpa di video-video berikutnya terima kasih terima kasih